Matius Pasal 17 Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu, Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka, Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia, kata Petrus kepada Yesus. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba, sedang ia berkata-kata, Turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu, terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasih. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah ia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, dan menyentuh mereka sambil berkata, Berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorangpun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorangpun, sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, Memang Elia akan datang, dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga, anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus, bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, Datanglah seorang mendapatkan Yesus, dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api, dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian, murid-murid Yesus datang, Dan ketika mereka sendirian dengan dia, Bertanyalah mereka, Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, Karena kamu kurang percaya. Sebab, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, Kamu dapat berkata kepada gunung ini, Pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir, Kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, Dan mereka akan membunuh dia, Dan pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, Datanglah pemungut bea baik Allah kepada Petrus, Dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea dua dirham itu? Jawabnya, Memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya? Atau dari orang asing? Jawab Petrus, Dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi, Bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, Pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, Tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang empat dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga.